Ditanamnya pohon cabai rawit yang dikebun pertanian terpadu Kabupaten Tapin Jumat lalu Salah satunya ialah dalam rangka untuk mengantisipasi perlonjak harga cabai yang sering terjadi Sehingga dengan menanam cabai rawit ini, kedepannya paling tidak bisa memenuhi kebutuhan cabai rawit di Tapin Hal ini diungkapkan Ketua Tim Penggerak PKK Tapin, Haja Ratna Eliani Arifin Arpan Usai penanaman pohon, dalam wawancaranya, Haja Ratna juga menghimbau kepada masyarakat Agar dapat memanfaatkan lahan atau perkarangan rumahnya untuk menanam tanaman seperti cabai rawit diung Agar masyarakat juga bisa memanfaatkan tanaman yang mereka tanam untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari Cabai kan kita sudah tahu sendiri, harga cabai kan melunjang Jadi kita perlu juga mengantisipasi harga cabai untuk ke depannya Supaya kita tidak susah mencari cabai yang lebih tinggi Jadi paling tidak untuk daerah kita bisa memanfaatkan untuk keluarga, untuk masyarakat itu sendiri Ada hibuan kepada masyarakat Bu untuk memanfaatkan lahan seperti ini juga Bu? Kemarin sudah ada dibagi ke kecamatan, ke desa lesa untuk ditanam masing-masing desa lesa Jadi memang jumlahnya tidak seberapa tapi untuk langkah awal kita untuk memotivasi masyarakat yang ada di desa untuk menanam jantung Penanaman pohon ini merupakan agenda rutin yang selalu dilaksanakan oleh tim penggerak PKK Tapin bersama sejumlah pihak lainnya Namun biasanya penanaman pohon dilakukan di salah satu desa yang ditunjuk sebagai desa percontohan Dikarenakan desa percontohan sudah tidak lagi diprogramkan sejak tahun 2016 kemarin Oleh karenanya, kali ini penanaman pohon dilaksanakan di kebun pertanian terpadu Sehingga penanaman pohon tetap terus dilaksanakan Arief Tapin TV melaporkan